Ya kali ini Kali ini bahasan kita tentang gitar blues Gitar blues ini merupakan salah satu permainan favorit di gitar elektrik Dan merupakan fondasi dari gitar elektrik juga Jadi gitar elektrik ini bisa dibilang ini hampir 80% style permainannya itu berkutat di permainan blues Apapun alirannya, karena blues itu masuk ke segala lini, segala genre Karena blues itu merupakan salah satu nenek moyang musik Selain klasik Jadi dia itu sebenarnya bukan aliran musik, blues Blues ini nenek moyang musik yang melahirkan berbagai genre yang ada saat ini Rock, funk, metal, pop, country Dan genre-genre yang ada saat ini itu hampir semuanya itu berasal dari Atau terpengaruh dari nenek moyangnya, blues Nah sekarang saya mau coba kasih sedikit lesson tentang blues ya Tentang permainan blues Terutama Iringan dasarnya dan scale yang digunakan Nah biasanya ini terkenal dengan istilah Jamming blues Nah kalau jamming blues itu berarti kita nge-jam dengan permainan melodi yang spontan Improvisasi yang spontan Biasanya itu muncul begitu aja di panggung Jadi spontanitas tanpa latihan Nah di kalangan gitar-gitaris profesional Jamming blues ini semacam keharusan Jadi kalau ketemu sudah pasti nge-jam blues Biar gak lama coba kita langsung bahas dulu chord-chord dasar blues Chord-chord dasar blues itu saya ambil contoh di A Umumnya main di harmoni 7, dominan 7 Misalnya A, A7 ya A7 begini bentuknya A7 Terus D7 Dan D7 Ini yang biasa dikenal dengan blues Tiga jurus Ini biasa blues tradisional memang ya Jamming blues memang berkutat di chord-chord ini Walaupun pada prakteknya itu Bisa aja ketambahan chord-chord di luar ini Tapi porosnya ada di tiga chord ini Saya ambil contoh begini Misalnya Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi contoh sederhana Ada beberapa chord yang di luar dari tiga chord ini Tapi itu cuma sekedar passing-passing chord Atau chord variasi Intinya cuma di A7 Nah ini sebagai paling sederhana ya sepertinya A7 A7 lagi A7 A7 Balik lagi ke awal Untuk scalenya sendiri Yang paling terkenal itu Yang paling terkenal itu blues scale Blue scale ya Walaupun sebelum blues scale Kita bisa pakai pentatonik minor Pentatonik minor dengan blues scale itu hampir mirip Bedanya kalau pentatonik minor itu pakai 5 nada 5 nada yang sebenarnya ada di minor natural ya Tapi dipangkas cuma 5 yang dipakai Terus kalau di blues scale itu jadi 6 Saya ambil contoh di A ya Kalau pentatonik minor itu A C D D G A, C, D, E, G Scale pentatonik minor ini scale paling tua ya Jadi scale yang paling sering dipakai ya Di dunia musik ya Di genre apapun ya Dari mulai blues, jazz, rock Ya rock banyak banget pakai pentatonik minor ya Fang ya Hampir setiap aliran itu Bahkan sampai ke musik-musik etnik ya Banyak pakai pentatonik minor ya Jadi ini scale yang uzur ya Paling tua ya Tapi paling fleksibel Ini scale paling fleksibel Kalau bisa berjalan di banyak progresi chord ya Ini dia ya Nah kalau saya lengkapin biar sampai ujungnya ya Saya tambah A lagi Di terakhirnya jadi Intinya dia cuma 5 A, C, D, E, G Nah ini A pengulangan lagi Nah satu otafnya Nah kalau saya majuin terus sampai bawah Ulang lagi Ulang lagi Lihat lagi ya Lihat ya Ini basicnya dari pentatonik minor ya Bisa pentatonik minor bisa di berbagai tempat Dia selain disini Ini pola tengah disini ya Polanya ya Pola yang di tengah sini dia lebih Istilahnya dia Lebih sering dipakai Karena mungkin Lebih ini ya Lebih praktis Karena posisinya di tengah ini Lebih gampang ke kontrol ya Ada juga di tempat-tempat lain Contohnya di Misalnya saya mulai dari lossnya dulu deh Lossnya Dengan nada yang sama A, C, D, E, G Dengan nada yang sama Tapi Pola yang berbeda Atau mode ya Boleh kita panggil mode Jadi Misalnya Kita mulai dari E Berarti kalau urutannya mulai dari E E, G, A, C, D Sama kayak A, C, D, E, G Cuma urutannya aja nih Rubah Isinya sama A, C, D, E, G E, G, A, C, D Sama aja Kalau kita main di pola Dan mulai pola yang paling Fret paling awal E, G, A, C, D Kalau terusnya sampai bawah E, G, A, C, D Sampai bawah lagi E, G Boleh Selama nada-nada yang dipakai itu Nada-nada A, C, D, E, G Boleh kita Urutannya kita rubah-rubah Urutannya, permulaannya A, C, D, E, G Boleh Jadi E, G, A, C, D Boleh Karena isinya sama Yang penting jangan dilompat-lompatin dulu Kalau untuk awalnya Biar kita hafal polanya Jangan dilompat Maksudnya jangan dilompat kayak gini E, G Jangan dulu ya Walaupun itu gak apa-apa Kalau untuk permainan realnya ya Bebas ya Tapi kalau untuk Hapalan awalnya Kita urutin dulu Kita urutin dulu Sesuai dengan urutannya Cuman posisi Istilahnya awalan Awalan Apa Awalan scale Misalnya A, C, D, E, G Terus kita rubah jadi Misalnya C, D, E, G, A Itu namanya Mode Namanya mode Biasa kalau itu Jadi mode itu Sepertinya cuman Merubah urutan awal aja Kesananya Ngurut tetap Tapi merubah urutan awal Mulai dari A Berarti urutannya A, C, D, E, G Kalau mulai dari C Berarti C, D, E, G, A Begitu seterusnya Mulai dari D Berarti D, E, G, A, C Seterusnya Seperti itu Itu namanya Mode Mode tulisannya Bacanya mode Mode itu Istilahnya Variasi Interval Scale Jadi scale itu Tangga nada Mode itu tuh Variasi intervalnya Tangga nadanya itu Kalau di Mayor itu Terkenal ada Namanya mode Ionian Terus ada Dorian Ada Prigian Lidian Mixolidian Alien Sama Locrian Itu mode Itu nanti Saya bahas Di video lain Tentang mode Dari Mayor Kali ini Kita bahas Tentang Pentatonik Minor Terimanya Sama dari Kali ini Terimanya Kali ini Terima kasih Tentang Tentang Ini pola ini sebenarnya pentatonik mayor sebutannya Tapi mainnya di C, mayor C Jadi pentatonik A min A Atau pentatonik A itu Dia sejajar dengan pentatonik mayor C Gampang di hapel karena beruntun nih Modelnya sama nih ya 5 sampai 4 Oke sering dipakai buat speed daerah sini Nah itu sering dipakai untuk speed daerah sini ya Pola-pola ini Karena kepraktisannya Terima kasih telah menonton! Mulanya dari G Atau kalau mau saya lebih rapi lagi jarinya Nah itu 5 pola atau 5 mode dari pentatonik minor Nah itu jadi basic blues ya Nah bedanya sama blues scale Blues scale itu 6 nada Blues scale itu cuma ketambahan nada dis Kalau kita main dari A Nah jadi komplitnya A, C, D, D, S, E, G A, C, D, S, E, G A, C, D, S, E, G Kalau kita tulisin sampai bawah A, C, D, S, E, G Nah lihat ya Kita tulisin sampai bawah lagi ya Kita komplitin A, C, D, S, E, G A, C, D, S, E, G A Nah makanya khas banget bunyi ini Ini namanya blue note Nah makanya sini Nah 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 khas banget memang bunyi dari blues scale ini ya tinggal seperti tadi pola yang disini kita tambahin 5 pola pentatonik yang tadi kita main dari awal tinggal tambahin 1 note, udah jadi blues scale yang pentatonik 5 mode itu dasar buat main melodi blues melodi blues ini cukup unik karena sebenarnya secara chord approaching atau pendekatan chord harusnya dia iringannya minor atau minor 7 tapi uniknya ini ya blues ini iring progresi chordnya itu basicnya di dominan 7 dominan 7 ya A7 D7 E7 A7 ya ini bikin unik dia makanya ada kesan sedihnya di nada minornya itu dan kesan berontaknya di chording ya chord 7 kan ada dia punya sugesti berontak marah nuansa dari atau mood dari chord itu tuh bernuansa berontak dan marah sesuai dengan karakter blues ya memang lahir dari semacam ya pemberontakan lah dari kalangan dudak ya atau kesedihan ya kesedihan yang amat mendalam kepiluan yang teramat sangat dari penderitaan orang-orang kulit hitam ya zaman dulu di Amerika Afro Afrika ya Afro Amerika ya jadi orang-orang Afrika yang ada di Amerika itu dijadiin budak dan mereka disiksa sedemikian rupa sama orang-orang kulit putih disana sampai mereka disaat siksaan itu terjadi ke atau menderah badan mereka itu mereka tuh merintis sambil melantunkan nada-nada blues tadi selamat menikmati ya itulah penjelasan tentang blues ya enaknya main blues itu scale-scale yang tadi tuh bisa kita pakai di semua iringan chord itu jadi kita udah gak terpengaruh lagi terpengaruh lagi dengan chord chord di belakang ya chord yang lagi dimainin ya itu jatuh-jatuh apa yang kita main scale yang tadi ya sorry ya 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 itu memang tadi ada tambahan note saya main pakai saya tambah dengan adavis boleh saya kasih nuansa ya semacam ada nuansa sedikit Hai nuansa inilah apa namanya tuh Dorian senaman adavis itu itu ayah nggak papa ditambah-tambahin nuansa Dorian sedikit ya ada nada fish dan ada ininya ada nada B kita tambah ya walaupun aslinya tuh di blues itu atau di blues itu sebenarnya nggak ada note itu kalau asli scale blues scale fish sama B itu dibuang ya fish sama B itu dibuang kalau di blues yang standar ya yang tradisional tapi kalau untuk improvisasi kayak DJs ataupun pengen nuansa bluesnya sedikit jessy ya boleh ditambah itu nah itu lebih unik bunyinya ya bahkan kadang-kadang notot kromatik semua nototnya bisa dipakai boleh-boleh kita pakai se-se-se-se-se-se-se sebebas kreasi kita itu sebebas kreasi kita saja itu itu namanya improvisasi jadi improvisasi itu sebenarnya pada dasarnya bebas terserasi pemain yang penting permainan dia itu jangan terlalu lari dari paketem-krom boleh sedikit miring-miring atau di luar semain outside lah istilahnya tapi jangan terlalu keluar dari nah itu sedikit penjelasan saya tentang blues blues scale dan pentatonik minor mudah-mudahan membantu yang penting diingat dihafalin 5 pola tadi di pentatonik minor terus ditambah 1 note lagi dis tadi ya, kita main di A kan tadi tambah 1 note dis ya itu sudah masuk kategori blues scale jadi bedanya pentatonik minor dan blues scale itu cuma 1 di nada disnya disnya itu jadi nah kalau tadi pentaton minor kan langsung masuk ke E nah ini khas-has banget nuansa blue atau blues oke, kita ketemu lagi di pelajaran selanjutnya nah ini kita ketemu lagi di pelajaran selanjutnya oke 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 Terima kasih.